Yo guys, kembali lagi bersama saya, Itok Aman di channel youtube yang, ah hai, di channel youtube yang, yang itulah, yang terserat, hai, yo pada konten kali ini kita membahas tentang acaran, jomblo, dan pernikahan, ya kita membahas secara garis besar, jomblo itu adalah pilihan bagi orang-orang yang mau lebih dalam untuk mencintai dirinya sendiri. Jadi mereka bukan, bukan berarti mereka tidak laku, justru karena mereka saking mahalnya, itu makanya mereka lama sekali lakunya, barang yang mahal itu barang yang lakunya lama, seperti anda membeli barang, kalau barang itu murah, cepat sekali orang beli, kalau barang itu mahal, orang mempertimbangkan untuk beli, ini barang mahal, barang bagus, kualitas bagus, tapi harganya tidak sesuai dengan dompet, artinya anda menyadari bahwa anda punya kekurangan tidak layak untuk mendapatkan yang mahal, that's why jomblo lama mendapatkan pasangan. Dan, pacaran, pacaran itu bukan ajang pencarian bakat, pacaran itu bukan hobi yang bisa menghasilkan sebuah prestasi, tetapi pada akhirnya pacaran itu juga bisa membuat anda sadar bahwa jatuh cinta dan jatuh setelah cinta itu sakit sekali, gius, and guys, Menikah, nah ini tahap yang paling inti, bagi sebagian besar orang di dunia ini, manusia di dunia ini, pernikahan adalah proses pencarian hidup, pencapaian, sebuah pencapaian yang paling puncak, Dimana, dari kanak-kanak, remaja, dewasa, jomblo, berpacaran, pdkt, pacaran-pacaran, penangan-penangan menikah, cie, yang menikah, cie, Hmm, banyak orang berlomba-lomba untuk menikah, karena apa? Karena pertanyaan, kapan nikah? Come on guys, Ini saya sudah pernah bahas di konten LDR, lockdown relationship, salah, Lagi dimana, Reynar, oh, salah, 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 long distance relationship, Pernikahan, apakah anda yakin anda sudah siap untuk menikah? Hmm, guys, bagi keluarga baru, yang ketika anaknya masih kecil, Ketika anaknya mereka masih kecil, waktu anak itu lahir, gagah, bersih, ganting, aduh, ini anak siapa? Biasanya laki-laki yang bikin-beginin, ini anak papa, ganting mirip papa, hidungnya hidung papa, Itu-itu laki-laki, giliran anaknya kotor, terus, bocor, pemper, Mama, ini anak kamu ini, bersih dulu ini, dia popo, kasih mandi dulu ini, kamu punya anak, giliran sudah mandi, Anak papa, aduh, anak papa, ganting sekali, besar jadi apa, nak? Giliran jelek, hei, muka mirip mama, inilah, laki-laki sering begitu. Lalu anda sudah siap menikah? Belum lagi dari segi finansial, ekonomi, banyak sekali pertimbangan untuk pernikahan-pernikahan itu. Jadi untuk anda, kalau santanya anda sudah benar-benar siap, benar-benar yakin untuk mau menikah, silakan menikah, tidak ada yang paksa. Tapi jangan menikah karena menghindari pertanyaan kapan menikah dari orang lain. Yei, bos, mereka bertanya kapan menikah, itu setelah anda menikah, bukan mereka yang kasih makan. Anda punya keluarga, istri, anak, suami, anda, bukan mereka yang kasih makan. Setelah mereka tanya kapan menikah, lalu anda menikah, mereka hadir di pesta pernikahan anda, itu pun kalau anda undang. Mereka hanya bisa ucapkan selamat. Setelah itu, masalah selesai. Keluarga anda, urusan anda. Terus, menikah hanya untuk menjawab pertanyaan itu. Come on, pertimbangkan baik-baik. Dan yang paling parah lagi, banyak orang mengaitkan cinta dengan seks. Sebenarnya itu dua kasus yang berbeda, kalau menurut saya. Cinta dan seks, itu adalah dua kasus yang berbeda. Ada orang yang jatuh cinta setelah berhubungan seks. Dan ada orang yang berhubungan seks karena jatuh cinta. Cinta dan seks itu adalah dua saudara yang terpisah. Mereka bukan dalam satu diri. Atau bagaimana ya? Ya, begitu. Jadi, seks dan cinta itu terpisah. Itulah mengapa banyak keluarga yang selingkuh. Karena mereka tahu seks dan cinta itu terpisah. Dia mencintai pasangannya, mencintai suaminya, mencintai istrinya. Tetapi, kepuasan seksual belum tentu dia dapatkan dari suami atau istri. Itulah mengapa adanya perselingkuhan. Itulah mengapa adanya pekerja seks komersial. Jadi, apakah anda sudah siap untuk menghadapi kenyataan itu di masa depan anda? Semoga tidak terjadi pada kehidupan anda. Akan tetapi, cinta bukan hanya milik orang-orang yang sudah berpasangan. Tetapi, juga milik mereka yang memilih sendiri sebelum menemukan kepastian. Jangan terburu-buru. Melangkalah dengan pelan. Walaupun perlahan, orang yang terlalu cepat mencapai tujuan belum tentu membawa banyak pengalaman. Nikmati hidup anda. Nikmati proses santai saja. Jangan terpengaruh dengan orang-orang di sekitar anda. Jangan terpancing dengan pertanyaan kapan menikah, mana pasangan, apa segala macam. Kapan punya anak. Itu bikin ribet. Itu bikin pusing anda punya hidup. Kalau seandainya anda terlalu banyak memikirkan tentang pertanyaan-pertanyaan dan perkataan-perkataan orang lain, anda akan kehilangan diri anda. That's the point. Ketika anda benar-benar siap, silakan menikah. Ketika anda belum siap, pertimbangkan baik-baik. Dalami untuk mencintai diri anda. Ketika tidak ada orang yang mencintai anda benar-benar dengan tulus, tetapi anda sudah kuat dan kokoh untuk mencintai diri anda sendiri. Letak kebahagiaan. Anda itu bukan pada orang yang mencintai anda, tetapi pada anda mencintai diri anda sendiri. Saya Mario Tega. Tega sekali. Sangat-sangat Tega. Sampai disini dulu konten kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa di konten yang Tega selanjutnya. Yo guys, jangan lupa subscribe.